Sepeda motor bukan hanya soal kebutuhan alat transportasi, tapi lebih dari itu, sepeda motor saat ini merupakan gaya hidup dan juga fashion. Untuk itu, setiap pabrikan pasti memikirkan aspek desain dalam membuat sepeda motornya. Namun, motor-motor berikut dianggap sebagai motor terburuk yang pernah dibuat oleh para pabrikan ternama. Kebanyakan yang dinilai buruk adalah dari sisi desainnya. Apa saja motor itu? Mari kita simak sob. BMW C1 Pada tahun 2000, BMW membuat sebuah motor yang sangat aneh binyantrik yang diberi nama BMW C1. Motor ini adalah berjenis skuter metik dan dibuat sebagai salah satu motor yang paling aman dikendarai. Joknya hanya dibuat untuk satu orang saja dengan model jok mobil yang dilengkapi dengan sabuk pengaman 4 titik. Kaki pengendara bisa seloncuran, di bagian belakang ada semacam dudukan buat kotak bagasi, atau bisa untuk bawa barang lainnya. Motor ini memiliki bobot seberat 184 kg, di mana ini hampir mendekati bobot Yamaha R1 yang dianggap 199 kg. Masalahnya adalah, mesinnya hanya 125 cc saja, dengan power 15 daya kuda. Jadi, selain desainnya yang absurd, motornya juga banyak dikritik melalui performa yang super loyo. Meskipun begitu, motor ini sangat aman jika pengendara mengalami kecelakaan, karena terlindung dengan bodinya. Pada 2002, BMW sempat memperbarunya dengan mesin 150 cc, dan powernya naik menjadi 18 daya kuda. Tapi, hal itu tak banyak membantu penjualannya. Dan di tahun 2002 tersebut, BMW juga menghentikan produksi dari motor ini. Pada 2010 lalu, BMW sempat membangkitkan lagi motor ini, sebagai konsep motor listrik, namun sampai saat ini tidak ada kabarnya lagi. MV Agusta Zagato F4Z Pada tahun 2016, dua pabrikan ternama asal Eropa, yaitu MV Agusta dan juga Zagato, berkolaborasi untuk membuat sebuah sepeda motor istimewa, pesanan dari pengusaha asal Jepang. Motor ini sendiri berbasis dari MV Agusta E4. Buat yang belum tahu, MV Agusta adalah pabrikan motor asal Italia, yang sangat tenor membuat motor-motor berdesain keren. Karena bagi mereka, motor adalah seni. Sementara Zagato, dikenal sebagai sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam pembentukan badan mobil untuk mobil-mobil di Eropa sana. Nah, MV Agusta F4Z sendiri, menjadi salah satu motor berdesain terindah di dunia. Dan tentu harapannya, setelah digarap bekerja sama dengan Zagato ini, akan menjadi lebih indah lagi. Namun sayang, hasil akhir dari kolaborasi keduanya, malah membuat F4Z ini menjadi tampak aneh dan juga celek. Secara tidak langsung banyak yang mengementari, kalau mereka justru malah menghancurkan keindahan yang sebelumnya ada pada MV Agusta F4. Meskipun Zagato dikenal memproduksi bodi yang ringan dan aerodinamis untuk Fiat, Alfa Romeo, Aston Martin, dan lainnya, namun pada F4Z ini terlihat kurang menarik dan juga jelek sekali. Suzuki Baking Meskipun statusnya adalah racanya naked bike Suzuki kalau itu, namun Suzuki Baking dicap sebagai salah satu motor berdesain terburuk di dunia. Motor ini adalah versi telancang dari Hayabusa. Jadi bagian mesinnya pun juga sesanggar Hayabusa, meskipun ada beberapa penyesuaian. Namun sayang desainnya terlalu gambot dan gembung di sana-sini di tempat yang tak tepat, membuat banyak pengamah di Eropa sana memberikan penilaian buruk terhadap desain motor ini. Memiliki pan yang besar, lapot gantung, lalu ditambah dengan kepala yang menyusut, inilah tampilan Suzuki Baking yang sudah dikenalkan konsepnya sejak tahun 2001 lalu. Meskipun memiliki teknologi yang impresif, Suzuki Baking dinilai memiliki tampilan yang buruk, dan lebih menyedihkannya lagi, motor pabrikan Jepang ini memiliki teknik bensin yang lebih besar dari bodinya. Konsep motor ini sudah muncul sejak 2001, dan pada 2006 diperkenalkan versi Mas Pro-nya yang dijual mulai sejak 2008. Namun karena kurang laku, Suzuki Baking disuntik mati pada 2012 silam, dan beberapa waktu lalu, muncul Suzuki Baking dengan model baru, dan banyak yang mengira itu adalah generasi terbaru dari Suzuki Baking. Padahal, itu hanyalah hasil dari salah satu rumah modifikasi. Gilira CX125 Motor yang satu ini menurut Mimin kasihan banget sob. Ini sebetulnya adalah motor yang bagus, namun hadir di waktu yang salah alias prematur. Berdesain ala Suzuki Nuda, Gilira 125 ini memiliki desain yang sangat revolusioner. Bodinya menutup hampir semua bagian, suspensi depan belakangnya pakai model single, yang tentu saja menganut single side swing arm, lalu cakramnya juga ukuran gede-gede. Sayang sekali desain kerennya seperti ini, masih dianggap aneh kala itu. Lalu pada bagian mesinnya juga nggak kalah keren sob. Meski hanya 125 cc, namun memakai mesin dua tak yang powerful, karena memiliki power sebesar 28,6 horsepower, dan mau memelesat mencapai 168,3 km per jam. Kokil nggak tuh? Konsep motor ini sudah hadir sejak tahun 1989 dan mulai diproduksi pada tahun 1991. Namun karena kurang diterima, akhirnya disuntikmati pada tahun 1993. BIMOTA DP3 Kembali dari pabrikan Italia, kali ini ada BIMOTA DP3 yang juga dianggap menghadirkan desain motor terburuk. BIMOTA mengkhususkan diri dalam mengambil mesin pabrikan lain, yang kemudian mereka masukkan ke dalam sasis yang sudah dipesan lebih dahulu. Kedua part ini biasanya harganya mahal, dan pada umumnya hasilnya terlihat bagus. Nah, pada BIMOTA DP3 ini, memakai mesin dari Ducati V-Twin. Meskipun berbagai part yang menempel serba kelas wahid, namun sayang secara umum, tampilan motor ini terlihat kaku. Lihat saja bagian frame yang sangat kaku, lalu firingnya yang juga waku. Mengingat model yang dikeluarkan motor ini sangat tinggi, tentu hasilnya demikian ini tak memuaskan dengan model seperti ini. Suzuki RE5 Nah, motor terjelek terakhir datang dari Suzuki lagi. Kali ini adalah motor fenomenal bermesin wangkel, yaitu Suzuki RE5. Motor ini sebetulnya memiliki mesin yang powerful, yakni mesin wangkel yang fenomenal, namun tak lulus emisi karena super ngebul dan super poros. Dan pemakaian mesin ini juga menimbulkan banyak problem, seperti mesin wangkel yang besar bikin bobot kosong Suzuki RE5 ini jadi berat, yaitu mencapai 230 kg. Selanjutnya, mesin wangkel punya suhu sangat tinggi di leher kenalpotnya, mencapai 927 derajat celcius. Itulah sebabnya leher kenalpot pada Suzuki RE5 ini, didesain punya pendingin sendiri seperti mesin pesawat Z. Lalu mesin wangkel di Suzuki RE5 ini, juga punya sistem oli yang total loss seperti motor 2 tak, jadinya mesti sering-sering banget ganti oli. Bagian desainnya pun juga absurd banget sob, ya karena untuk mengangkau modern mesin wangkel ini dengan radiator jumbo ini, mengharuskan Suzuki membuat motor ini jadi memancang. Namun yang paling absurd adalah, desain casing speedometernya yang seperti roll gulungan rambut. Sialnya, ini juga diberikan pada bagian belakang motor ini. Publik saat itu menganggap Suzuki RE5 adalah motor yang mahal, tapi nggak punya performa yang jauh lebih baik dengan mesin patak biasa. Nah, demikian tadi, beberapa motornya dianggap terburuk di dunia, baik dari segi desain maupun teknologi mesinnya yang kurang bisa diterima konsumen. Menurut kamu, dari nomor 1 sampai dengan 6, manakah yang paling buruk sob? Seperti biasa, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!